Intro Pendaftaran Bursa Pemilihan PSSI ditutup Komite Pemilihan KP PSSI telah menutup pendaftaran Bursa Pemilihan Ketua PSSI Wakil Ketua PSSI dan anggota Komisi Eksekutif EXO PSSI untuk periode 2023-2027 Pengembalian berkas kesediaan dicalonkan menjadi Ketua Wakil Ketua dan anggota EXO PSSI ditutup pada Senin 16 Januari 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Ketua KP Amir Burhanuddin mengatakan bahwa 5 orang telah mendaftar sebagai calon ketua PSSI 17 wakil ketua PSSI dan 78 anggota EXO PSSI 5 orang yang mendaftar sebagai calon ketua PSSI adalah Lanyala Mataliti, Arief Putrawi Caksono, Doni Setiapudi, Erick Thohir, dan Ferry Jemi Fransis Sementara 17 calon wakil ketua PSSI diantaranya Zainuddin Amali, Iwan Bedianto, Yunus Nusi, hingga Ratu Tisa Destria Namun, Amir Burhanuddin belum dapat mengumumkan secara langsung 78 calon anggota EXO PSSI yang nantinya bakal dirilis dalam situs PSSI Menpora akan bicara dengan PSSI terkait Liga 2 Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Zainuddin Amali baru saja beraudiens dengan 10 Klub Liga 2 2022-2023 Dan Asosiasi Pesepak Bola Profesional APPI Pertemuan antara Amali dan 10 tim Liga 2 plus APPI itu digelar di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Gemenpora Jakarta Pusat pada Senin 16 Januari 2023 siang waktu Indonesia Barat Sebanyak 10 kontestan Liga 2 itu menginginkan kompetisi untuk tetap dilanjutkan Hasil rapat Komite Eksekutif EXO PSSI pada 12 Januari 2023 memutuskan penghentian Liga 2 dan Liga 3 Serta penghapusan degradasi BRI Liga 1 2022-2023 Setelah mendengarkan keluh kesah dari peserta Liga 2 dan APPI Amali berjanji untuk berbicara dengan PSSI dan mengumpayakan kompetisi untuk bisa dilanjutkan Zainuddin Amali mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua PSSI Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI Zainuddin Amali Resmi mendaftarkan diri sebagai Wakil Ketua PSSI untuk periode 2023-2027 Nama Zainuddin Amali disebutkan oleh Ketua Komite Pemilihan KP PSSI Hampir berhanudin dalam konferensi persikantor PSSI GBK Arena Jakarta Pusat Senin 16 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat Zainuddin Amali menyerahkan berkas kesediaan menjadi Wakil Ketua PSSI pada Senin 16 Januari 2023 siang waktu Indonesia Barat Namun Zainuddin Amali tidak datang ke kantor PSSI Melainkan staffnya yang namanya tidak disebutkan Zainuddin Amali menjadi Menteri kedua Kabinet Indonesia Bersatu Yang maju dalam Bursa Pencalonan Ketua Wakil Ketua dan Anggota EXO PSSI Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir telah lebih dulu mendeklarasikan diri sebagai calon ketua PSSI Indra Saufry sebut Sintayong masih layak melatih timnas Direktur Teknik PSSI Indra Saufry mengunggapkan bahwa Sintayong masih layak untuk melatih timnas Indonesia Setelah kegagalan di Piala AFF 2022 Indra Saufry baru saja mengelar evaluasi terhadap Sintayong di Hotel Sultan Jakarta Pusat Pada Minggu 15 Januari 2023 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat Topik yang dibahas dalam evaluasi tersebut antara lain Penyebab ketidakberhasilan timnas Indonesia menjuarai Piala AFF 2022 Dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan Indra Saufry mendapatkan perintah dari Komite Eksekutif EXO PSSI untuk mengevaluasi Sintayong Indra Saufry akan lebih dulu melaporkan hasil evaluasi Sintayong kepada Ketua PSSI Muhammad Riawan dan Anggota EXO PSSI Kontrak Sintayong sebagai manajer pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada akhir tahun ini Gagalan di Piala AFF 2022 membuat masa depannya diragukan Arthur Irawan berencana bawa Keisuke Honda ke kediri Arthur Irawan membuat heboh persepak bolaan Indonesia Kapten persegi diri itu mengunggah foto bareng Keisuke Honda di akun Instagram pribadinya Minggu 15 Januari 2023 Keisuke Honda adalah pelatih timnas Kamboja asal Jepang Dia baru saja menyelesaikan tugasnya bersama Kamboja di Piala AFF 2022 Honda salah satu persepak bola Jepang yang karirnya cukup sukses di luar negeri Pemain berposisi penyerang ini pernah membela A9 dan CSKA Moscow Arthur bertemu Keisuke Honda di Jakarta Kebersamaan Arthur Irawan dengan Keisuke Honda pun memunculkan berbagai spekulasi Terutama kemungkinan Honda melatih persegi diri Peluang Honda menukangi Persik sangat terbuka Apalagi Arthur Irawan selama ini telah dikenal sebagai pemilik saham mayoritas di Persik Hanis Sagara tinggalkan Arema dan gabung Persita Persita tanggerang membuat kejutan pada perusahaan perjalanan paruh kedua BRI Liga 1 2022-2023 Pendekar Cisadane mendatangkan Hanis Sagara dari Arema FC Pemain kelahiran Bojonegora itu terdekat kontrak bersama Persita sampai penghujung musim ini Hanis Sagara tentunya bukan striker kacangan Dia sempat berulang kali dipanggil Sintayong masuk timnas Indonesia Pada musim ini pemain bersih 23 tahun ini tampil sebanyak 13 langkah untuk Sinyoaitan Ia akan menjadi opsi terbaru Persita di lini depan bersama Ramiro Fergonzi, Wilden Ramadhani dan juga Sirvi Arfan Persik pinjamkan bekanan ke Dewa United Hubungan Persik gediri dengan Dewa United makin harmonis Dua tim penghuni papan bawah itu berkolaborasi di bursa transfer tengah musim BRI Liga 1 2022-2023 Setelah meminjamkan Mohamad Ridwan Persik kembali menitipkan bekanan Mohamad Ridwan di keskuat berjulukan The Tungstal Warriors itu Untuk putaran kedua BRI Liga 1 2022-2023 CEO Dewa United FC Ardian Satya Negara mengatakan Bila bergabungnya Rifaldi memang berdasarkan kebutuhan tim yang memerlukan tambahan pemain di posisi back sayap Ardian menambahkan gaya bermain eks-panggawa Persi Raja pada musim lalu itu Sesuai karakter yang diinginkan pelatih anyar Dewa United asal Belanda Jan Ode Rikeri Persi perpanjang kontrak Teja Paku Alam langsung 4 tahun Setelah memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain asing asal Filipina Daisuke 1 Kedepersi Bandung juga memperpanjang kontrak kipernya Teja Paku Alam Tidak tanggung-tanggung pemain asal Sumatera Barat itu langsung mendapatkan kontrak jangka panjang dari Persi Bandung Yaitu untuk 4 tahun ke depan Kepercayaan dari tim pelatih dan manajemen Persi Bandung yang membuatnya disodori kontrak selama 4 tahun itu Diakui Teja Paku Alam menjadi motivasi tersendiri baginya Ia pun ingin memberikan yang terbaik untuk Persi Teja mengaku sudah sangat siap melakukan di Laga Away melawan Madura United pada Jumat 20 Januari 2023 Setelah Laga kontra bayangan RFC harus ditunda